Musisi dan penyanyi Ahmad Dhani ternyata masuk dalam target yang akan dihancurkan oleh teroris lewat bom. Tanggal 15 Maret kemarin, mantan suami Maya Estianti ini dikirimi paket bom dalam bentuk buku. Seperti yang dikirim kepada toko jaringan Islam Liberal Ulil Absyara Abdallah, Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Komjen Goris Mere, serta toko ormas kepemudaan Yabto Suryo Sumarno. Namun paket yang dikirim ke studio Ahmad Dhani tidak langsung dibuka, karena sebuah karyawannya sibuk melakukan syuting video klip The Virgin. Paket itu baru dibuka kemarin dan kemudian dilaporkan kepada Dhani. Jenisnya sama, polanya juga sama, modus operandinya juga sama. Dibukanya sama pengundinya baru sekarang, sama penjaga, bersama sekitar jam 1 di Trimatur Selatan. Pas dikirmi kan barengan tanggal 15 juga, tapi karena tanggal 16 kemarin seluruh kantor tutup karena bikin video klip The Virgin, jadi aktivitas baru dimulai hari ini tadi. Hari ini dan baru tadi dibawa ke atas. Ditarung sama satom saya di atas di ruangan saya gitu loh. Enggak, enggak. Mereka lapornya hari ini karena baru tahu mereka mencurigai lapor polisi. Udah, dibukanya hari ini jam 12. Waktu bom itu di Cina kan saya lagi di luar. Dhani memang lolos dari incaran teroris. Karena sang ibu yang mendapat kabar bahwa anak kesayangan yang menerima paket buku mencurigakan, langsung menghubungi polisi. Dalurinya sebagai seorang ibu mendorong wanita parubaya itu langsung bertindak tanpa menunggu persetujuan Dhani. Lantas sekitar pukul 11 kemarin siang, paket buku berisi bom itu diledakkan oleh tim kegana di lapangan dekat studio milik Dhani. Perkiraan sekitar jam setengah 11 dah gitu. Iya, satu tembok sama saya. Saya makanya ngeri kok bisa bertahan gitu ya. Saya dengar kabar sampai dua hari dari tanggal 15 gitu. Sebenarnya bom itu pertama memang di kantor, tapi habis itu setelah di atas, sekretari saya langsung bawa ke rumah. Jadi semua paket-paket yang dianggap penting, demo-demo lagu itu dibawa ke rumah semua. Ya, ibu saya cukup paranoid ya, karena yang melaporkan kan ibu saya. Ibu saya diserubahkan melaporkan tanpa ada persetujuan dari saya gitu ya, melaporkan langsung. Karena mungkin karena sudah punya perasaan yang tidak enak, dan ternyata perasaan ibu saya ada benar juga. Saya pun sampai berita bahwa bom itu sudah diledakkan, baru saya percaya bahwa saya adalah calon korban tersebut. Nah setelah saya samakan loh, kok susunannya sama, nama, alamat, terus nomor handphone. Tapi berbeda emang, nama pengirimnya, cuma kotanya yang sama, Bogor. Dan ada nomor handphone.